Raja Arab Saudi Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud adalah salah satu keluarga kerajaan Arab yang paling menjadi sorotan Pria berusaha 81 tahun ini dianggat menjadi raja menggantikan kakaknya Raja Abdullah yang meninggal dunia pada 25 Januari 2015 silam Karena kekayaannya, persiapan menyebut kedatangan Raja Salman terbilang luar biasa Mulai dari kargo seberat 459 ton termasuk 2 mobil mewah Mercedes Benz dan tangga otomatis dari negara asalnya Selain kaya, Raja Salman ternyata juga dermawan Dia banyak menghibahkan kekayaannya untuk amal Ini salah satu trik menuntut beliau untuk mendapatkan harga Ini adalah 3 tips menurut beliau yang sangat penting Tapi bukan hanya ini Masih banyak jalan untuk membuka titik Rahasia pertama Jangan lupakan orang tuamu Khususnya ibumu Karena ibu adalah orang yang melahirkan kita ke muka bumi ini Mulai dari menggandung 9 bulan lebih Itu sangat berat Ibu melahirkan kita dengan susah payah Sakit sekali Nyawa taruhannya Surga di bawah telapak kaki ibu Ibu bagaikan Pengeran katon atau Tuhan yang kelihatan Banyak orang sekarang yang salah Para guru dan kiai dicium tangannya Sementara kepada ibunya tidak pernah Para guru dan kiai dipuja dan diilukan Diberi sumbangan materi jutaan rupiah Dibuatan rumah Namun ibunya sendiri di rumah dibiarkan Atau diberi materi tapi sedikit sekali Banyak orang yang memberangkatkan haji guru atau kiainya Padahal ibunya sendiri belum dihajikan Itu terbalik Pesan Nabi Muhammad SAW Ibumu 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 Baru kemudian ayahmu dan gurumu Ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tuamu Kumpulkan seribu ulama untuk berdoa Maka doa ibumu Ya Allah mustajabah Rahasia kedua Banyaklah memberi Banyaklah bersedekah Allah berjanji membalas setiap uang yang kita keluarkan itu Dengan berlipat ganda Sedekah mampu mengalahkan angin Sedekah bisa mengalahkan besi Sedekah membersihkan harta dan hati kita Sedekah melepaskan kita dari marah bahaya Allah mungkin membalas sedekah kita dengan rejeki yang banyak Kesehatan Terhindar kita dari bahaya Keluarga yang baik Ilmu Kesempatan Dan lain-lain Jangan sepelekan bila ada pengemis datang meminta-minta kepadamu Karena saat itulah sebenarnya Anda dibukakan pintu rejeki Beri pengemis itu dengan pemberian yang baik dan sikap yang baik Kalau punya uang kertas Lebih baik memberinya dengan uang kertas Bukan uang logam Pilihan lembar uang kertas yang masih bagus Bukan yang sudah lobek Yang sudah lecek Pegang dengan dua tangan Lalu ulurkan dengan sikap hormat Kalau perlu sambil menunduk Penghormat Pengemis yang Anda beri Dengan cara seperti itu Akan terketuk hatinya Belum pernah ada orang yang memberi dan menghargaiku seperti ini Maka terucap atau tidak Dia akan mendoakan Anda dengan kelimpahan rezeki Kesehatan Dan kebahagiaan Banyak orang yang keliru dengan menolak pengemis yang mendatanginya Bahkan Ada pula yang menghardiknya Perbuatan itu sama saja dengan menutup pintu rezeki sendiri Rahasia ketiga Allah berjanji Memberikan rezeki kepada kita Dari jalan yang tidak disangka-sangka Tapi Sedikit orang yang tahu Bagaimana caranya supaya itu terjadi Kebanyakan orang hanya menunggu Padahal itu ada jalannya Benar di Al-Quran Ada satu ayat yang kira-kira artinya Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Niscaya Diadakannya jalan keluar baginya Dan memberinya rezeki Dari jalan atau pintu yang tidak diduga-duga Quran Surat At-Talak ayat 2-3 Nah Ingin tahu caranya bagaimana Agar kita Mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga Banyaklah menolong orang Kalau ada orang yang butuh pertolongan Kalau ketemu orang yang kesulitan Langsung Anda bantu Saat seperti itulah Anda menjadi rezeki yang tidak disangka-sangka bagi orang itu Maka Tentu balasannya adalah Allah akan memberikan Kepadamu rezeki yang tidak disangka-sangka pula Walaupun itu orang kaya Ya Walau itu orang kaya Suatu saat dia pun butuh bantuan Mungkin Dumpetnya hilang Mungkin Ban mobilnya bocor Atau apa saja Maka Jika Anda temui itu Dan Anda bisa menolongnya Segera bantulah Walau itu orang yang berpura-pura Sekarang kan Banyak orang jalan kaki Datang ke rumah kita Pura-pura minta sumbangan rumah ibadah Atau pura-pura belum makan Tapi ternyata cuma bohongan Sumbangan yang katanya untuk rumah ibadah Sebenarnya dia makan sendiri Ya Walau orang itu Cuma pura-pura Seperti itu Kalau Anda tanya Sebenarnya Dia pun tidak suka melakukan kebohongan itu Dia itu Sudah frustasi Karena tidak bisa Bekerja atau tidak punya pekerjaan yang benar Dia itu butuh makan Namun Sudah buntu pikirannya Akhirnya Itulah yang bisa dia lakukan Soal itu nanti Serahkan kepada Allah Allah yang menghakimi perbuatannya Dan Allah yang membalas niat dan pemberian Anda Terima kasih sudah menonton Semoga Dengan adanya video ini Pintu rezeki kita semua Bisa terbuka Dan juga Semoga kita diberikan Keikhlasan Ketabahan Kesabaran Untuk menghadapi Semua hal ini Kita semua sama manusia Kita ditugaskan hanya untuk Bekerja keras Berdoa Memohon Dan bertawakan Kita lakukan itu secara ikhlas Kita akan selamat dunia akhiran Terima kasih Jangan lupa Klik Like Comment Dan subscribe Ini bisa membantu channel saya Dan untuk saya mendorong Untuk Lebih banyak Membuat video-video yang lainnya Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa